What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Ini sekali berita basket yang kita akan bahas hari ini, tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat hari olahraga nasional untuk kita semua. Tetap aktif, tetap berolahraga, tapi pasti kita tetap harus disiplin dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Dan yang paling wajib, kalian harus memakai masker kemanapun kalian pergi. Oke, langsung aja kita masuk ke episode Time Out hari ini. Jelas, berita pertama yang kita akan bahas adalah NBA Playoff, di mana Miami Heat berhasil mengeliminasi the number one seed in the Eastern Conference, yaitu Milwaukee Bucks setelah memenangkan game kelima dengan skor 103-94. Ini merupakan pertama kalinya Miami Heat berhasil lolos lagi ke Eastern Conference Finals sejak tahun 2014. Itu zamannya Dwayne Wade, LeBron James, dan juga Chris Bosch. Lalu mereka juga menjadi the lowest seed yang berhasil lolos ke Conference Finals sejak Memphis Grizzlies di tahun 2013. Hari ini ada dua bintangnya menurut gue untuk Miami Heat, bukan Jimmy Butler, bukan Gordon Drogish, tapi menurut gue adalah Jay Crowder dan juga Tyler Hero. Tyler Hero adalah pahlawan baru gue bersama Bema Adebayo. Tapi yang pasti kita akan bahas, Jay Crowder terlebih dahulu menurut gue, pemain veteran satu ini yang datangkan dari Memphis Grizzlies sangat konsisten sekali untuk Miami Heat. Di mana hari ini, dia berhasil mencetak 4 kali 3 poin dan juga selesai dengan 16 poin. Jay Crowder, ini tadi 3 poinnya 1 kali sampai bikin Yanis geleng-geleng kepala di benchnya Milwaukee Bucks. Dan dia nggak hanya offense saja, menurut gue selama semifinal ini pun dia bekerja keras untuk menjaga Yanis. Walaupun Yanis hari ini nggak main, tapi menurut gue hari ini pun Miami Heat harus kerja keras untuk menangkan game kelima kali ini. Oke, Jay Crowder tadi selesai dengan 16 poin. Sekarang kita pindah ke Tyler Hero. Tyler Hero, menurut gue ini rookie nyalinya besar sekali. Dan ini luar biasa banget menurut gue. Dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Heat, yaitu Alex Polstra. Dia ini bermain di semifinal NBA playoff dan dia sering banget main di menit-menit crucial, di fourth quarter, dan juga overtime. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa banget untuk Tyler Hero. Serta ini akan membangun mentalnya dia untuk kedepannya dan dia akan menjadi pemain yang udah siap banget lah dengan playoff battle seperti ini. Dan Tyler Hero tadi di quarter keempat passingnya cakep-cakep banget. Apalagi satu yang ke Andre Ugodala tadi. Dan Tyler Hero pun hari ini selesai dengan 14 poin, 8 rebounds, dan juga 6 asis. Ada fakta menarik tentang Tyler Hero. Dia itu lahirnya di Milwaukee. Sempat mendapatkan death threats, mendapatkan ancaman pembunuhan saat dia tidak mau masuk ataupun direkrut oleh University of Wisconsin. Melainkan dia akan masuknya dulu adalah University of Kentucky. Jadi mendapatkan ancaman pembunuhan. Tapi sekarang di semifinal NBA Playoff Eastern Conference, dia malah mengalahkan kotak lahirannya yaitu Milwaukee Bucks. So ini fakta yang cukup menarik tadi pas gue baca. And then benchnya Miami, dipimpin oleh Tyler Hero. Ini outscored benchnya Milwaukee Bucks dengan skor 38-19. Ada Kelly Olynyk juga tadi main bagus. Andre Ugodala juga. Wah keren banget. Ugodala kalau nggak salah kalau bisa masuk ke NBA Finals lagi, 6 kali ya. Beruntun mungkin masuk ke NBA Finals untuk dia. Oke, Dragic tadi sama Butler put the icing on the cake for the Heat yang menyelesaikan pertandingan ini. Dimana Butler tadi sempat kick out ke Dragic di sisa 1 menit 14 detik. Lalu Dragic hits his mid-range jump shot untuk menyelesaikan perlawanan dari Milwaukee Bucks hari ini. Dragic and Jimmy Butler selesai dengan masing-masing 17 poin. Dua pemain ini akan penting banget untuk nanti seberapa jauh ataupun seberapa kompetitif Miami Heat bisa nanti di Eastern Conference Finals. Either lawannya Boston Celtics ataupun Toronto Raptors. Gua sih ngarepnya Boston Celtics sih biar seru. Karena Boston Celtics pemainnya muda-muda dan juga semangat semua. Nah, Milwaukee Bucks. Waduh, ini kita mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari point guard dulu ya. Ini tampaknya ada kesalahan gimana mereka lebih memilih Eric Bledsoe daripada Malcolm Brogdon. Dan Bledsoe bener-bener di series kali ini wah melempem banget lah untuk Bucks. Dimana dia hanya mencetak 11,8 poin per game. And dia hanya 33% untuk field goal percentage-nya. Ini sangat disaingkan sekali dan dia kok ngalah kemarin di game ke berapa tuh? Dia sempat 0 dari 6 3 point shotnya. So, ini mungkin ada sedikit penyesalan untuk Milwaukee Bucks. Dan menurut gue sekarang setelah Milwaukee Bucks kalah langsung semua rumornya. Wah, Yanis mau kemana? Kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan oleh Milwaukee Bucks? Yang pertama sih jelas harus gue bilang mengganti Mike Budenholzer. Menurut gue dia di out coach abis-abisan sama Eric Spostra di series ini. Apalagi juga menimbulkan banyak pertanyaan untuk fansnya Milwaukee Bucks. Kenapa startersnya sering banget dilimit ke 35 menit doang? Jadi menurut gue itu gue gak tau filosofinya dari mana untuk coach Bud. Bud itu menjadi pertanyaan besar. Lalu jelas Yanis harus bisa stay di Milwaukee Bucks. Dia hari ini sudah mengeluarkan statement bahwa dia akan stay di. Dia tidak akan pindah ke super team ataupun ke team manapun. Karena dia ingin membawa Milwaukee juara. Menurut gue statementnya Yanis bisa dipercaya. Karena memang mungkin dia suka main di small market juga. Dia gak mau pindah ke back market. Walaupun orang-orang pengen banget Yanis pindah ke Miami Heat. Ataupun ke Golden State Warriors. Sampai si clutch point saya bikin postingan bahwa ini Yanis bisa lagi jadi reinkarnasinya si LeBron James. Dimana ini semua beda 10 tahun-10 tahun semua. Menarik memang kalau bisa pindah ke Miami Heat. Karena kita tau Miami Heat itu punya salary capnya untuk mengambil Yanis dan memberikan kontrak yang besar. Tapi menurut gue sih Yanis harus stay sih. Ini adalah timnya dia. Yanis itu gue kasih background dulu sedikit. Dia akan menjadi seorang unrestricted free agent tahun 2021. Dimana itu artinya Milwaukee Bucks gak bisa menahan dia kemanapun. Dia bebas untuk bisa langsung tahan kontrak ke team manapun. Jadi tergantung Milwaukee Bucksnya gimana. Kalau Milwaukee Bucks memang pengen memberikan roleplayers yang lebih bagus untuk Yanis. Menurut gue harus dilakukan bila ingin menjadi juara. Tapi kalau mereka gak bisa memberikan Yanis roleplayer yang bagus. Yanis pasti akan berpikir. Dan juga Milwaukee Bucks lebih baik kalau Yanis sudah berpikir dan pengen pindah. Lebih baik Milwaukee Bucks melakukan trade. Daripada nanti dia gak dapetin apa-apa kalau dia pindah sebagai free agent. So bisa aja sih masih sih kemungkinan untuk pindah. Tapi tergantung paket-paketnya aja menurut gue. Kalau memang mereka bisa mendapatkan paket yang bagus. Gue rasa sih Yanis bisa dipindahin. Tapi kita belum tau kemana. Apalagi gue agak bingung nih. Kan kita tau NBA gak telat mulainya. Dan selesainya akan telat juga. Sedangkan biasanya kontrak itu habisnya summer. 2021 gitu. Misalnya kayak bulan Juni atau Juli gitu kan. Abis semua. Biasanya Juli awal tuh udah free agent semua. Nah ini gue gak tau nih nanti free agentnya gimana cara bekerjanya nih. Karena mungkin aja season barunya NBA akan mulai bulan Maret nanti kan. Jadi mungkin selesainya akan telat lagi gitu. Jadi kita tunggu aja lah nanti update-nya dari NBA. Gimana tentang masalah kontrak seperti ini. Karena jelas Yanis akan menjadi headlines of this summer. Atau udah mau fall nih. Udah mau fall bentar lagi di Amerika. Kita harus tunggu aja nanti bagaimana kebijakan dari NBA. Masalah kontrak tersebut. Oke sekarang kita pindah ke game kedua. Ada Los Angeles Lakers. Yang bisa menang di game ketiga ini. Dengan skor 112-102 atas Houston Rockets. Lakers unggul 2-1. Guys fans si Houston Rockets jangan salahin gue ya. Gue gak pegang Rockets tapi mereka tetap kalah hari ini. Nah LeBron James. Gila ini orangnya makin eksplosif aja. Dan lincah banget. Sepanjang playoff ini. Dimana dia hari ini selesai dengan 36 poin. 7 rebound. 5 asis. Dan juga 4 bloks. Kalian lihat tadi bloksnya dia. Yang dia ngeblok si Austin Rivers. Di selesai quarter ketiga. Itu gokil banget. Itu gue kenapa ya? Gue nginget blok itu tuh kayak bloknya dia. Ke Andre Igu Dala di NBA Finals dulu ya. Mirip-mirip menurut gue. Tapi LeBron luar biasa banget. Apalagi di first half tadi. Dia bener on fire banget. LeBron menjadi pemain. Dengan kemenangan terbanyak di NBA playoffs. Sekarang ini melewati Derek Fisher. Jadi memecahkan rekor lagi. Dia sekarang sudah memiliki 162 kemenangan di NBA playoffs. Dan itu akan bertambah banyak lagi gue yakin. Dan sekarang seperti biasa. Tadi hari ini gue di tag oleh banyak orang. Tentang Ray John Rondo. Jadi kita tau di game 1 itu. Gue mengkritik Ray John Rondo. Habis-habisan bermain banyak. Sehingga orang di 2 game terakhir ini. Banyak sekali nge-tag gue. Untuk tentang Ray John Rondo. Rondo gue gak expect dia sebagai X Factor. Tapi sekarang ini dia menjadi pemain ketiga terbaik. Di Lakers. Setelah Anthony Davis dan juga LeBron James. Lalu juga dia menjadi X Factor-nya. Di 2 game terakhir ini untuk Lakers. Di mana dia hari ini mencetak 21 poin. Dan juga 9 asis. Tapi di quarter keempat. Wah orang-orang udah membandingkan dia sama Steph Curry aja. Dia itu tadi sempet mencetak 2 kali. Back to back 3 point shot. Dan juga steals. Itu yang membuat Lakers berhasil melakukan 10 all run. So Rondo perannya udah benar-benar berasa banget. Dia udah kayak seperti playoff Rondo. Dan juga pengalaman juaranya kita tau bersama Boston Celtics dulu. So ini sesuatu yang nilai plus sekali untuk Lakers. Lalu menurut gue defense-nya Lakers dengan Frank Vogel ini go small. Atau went small tadi di second half. Menurut gue ini sangat bekerja sekali. Dan dia tampaknya memang sudah tidak memainkan Dwight Howard lagi. Dan juga udah gak memakai big man-big man-nya dia. Dia lebih suka dengan small line up-nya dia. Dan ini berhasil untuk defense-nya ini lebih fleksibel. Dimana kembali menahan Rockets hanya 38 poin aja di second half. Dan juga melimit James Harden ke 7 field goal attempt aja in the second half. Dan ini kenapa menurut gue Lakers bisa memenangkan pertandingan ini. Dan yang pasti Lakers juga hari ini close out-nya bagus banget. Kita tau Houston Rockets averages sekitar 53 point shots per game. Hari ini mereka hanya mengambil 30 saja. So itu udah menjadi sebuah statement yang besar sekali. Jadi Rockets sekarang ini kehilangan beberapa pemainnya mereka. Daniel House Jr. hari ini tidak bermain karena ada urusan keluarga. Belum tau kapan bisa kembali lagi. Lalu hari ini pun kita tau Robert Covington disikut sama Anthony Davis. Hidungnya berada daerah tadi dan harus keluar dari pertandingan di quarter keempat. Statusnya untuk game keempat nanti juga belum diketahui. Tapi kalau kehilangan dua pemain ini jelas nih akan mempengaruhi kekuatannya Houston Rockets. Karena kita tau Daniel House Jr. dan Rocco ini dua defender yang cukup bagus untuk perimeternya Rockets. Dan juga dua-duanya bisa menembak 3 point shot. Hari ini untuk Rockets jelas James Harden sesuai dengan 33 point. Dan juga Russell Westbrook sesuai dengan 30 point. Cuma mereka need some help for the next game. Oke itu untuk Lakers melawan Rockets. Kemarin prediksi gue satu-satu karena gue megang Milwaukee Bucks. Kalau gak salah main plus 2,5 ya furannya. Dan juga gue memegang Lakers hari ini. Lakers juga covered the spread. Sehari ini buat besok ada dua game lagi. Ada Raptors melawan Boston Celtics. Nah Raptors ini besok di fur plus 2,5. Menurut gue besok Raptors akan keluar lebih fokus ya. Karena kita tau kemarin di first half di bantai abis-abisan sama Boston Celtics. Dan gue rasa juga juara bertahan gak mau lah ya. Dikalahkan seperti itu aja. Jadi gue besok memegang Raptors untuk memenangkan pertandingan. Kayak akan tipis besok skornya. Walaupun tadi gue lihat ianya Serge Ibaka. Cederah kayaknya dia. Dia memakai walking boot saat interview. Ini akan menjadi kehilangan yang besar sekali. Kalau Serge Ibaka tidak bisa bermain. Apalagi ini dari benchnya Raptors. Dia tuh sempat mencetak 16 poin ya. Kayaknya kalau gak salah di game keempat. Jadi kalau Serge Ibaka tidak bisa bermain. Wah ini Chris Bougier harus step up nih. Untuk Raptors kayaknya nanti sama Norman Powell. Oke itu untuk Raptors melawan Celtics. Nah besok ada Clippers nih. Melawan Denver Nuggets. Clippers sekarang ini unggul 2-1. Dan kemarin itu. Menurut gue Clippers menangnya hanya di 5 menit terakhir. Dimana Kawhi Leonard dan juga Paul George yang membawa. Dan juga membantu Clippers untuk memenangkan game ketiga kemarin ini. Besok game keempat. Plus 8 untuk Denver Nuggets. Kayaknya besok Denver Nuggets kayaknya akan cover. Walaupun menurut gue Clippers yang akan menang. Tapi kayaknya menangnya mungkin tipis 5 poin atau 6 poin ya. Untuk Los Angeles Clippers. So besok gue pegang Denver Nuggets plus 8. Dan juga Raptors plus 2. Sekarang kita pindah ke berita NBA lainnya. Ada pelatihnya OKC Thunder. Yaitu Billy Donovan yang tidak akan memperpanjang kontraknya. Dengan timnya setelah hari ini kayaknya kontraknya habis. Jadi ini mutual agreement katanya antara OKC Thunder dan juga Billy Donovan. Ini sangat disaingat sekali. Karena menurut gue Billy Donovan ini udah mulai bisa membawa OKC Thunder naik down nih. Karena kita tahu sebelum season ini tidak ada orang yang memperhitungkan OKC Thunder setelah kehilangan Russell Westbrook dan juga Paul George. Mereka hanya mendapatkan banyak picks dan juga Chris Paul serta Shai Gilgis Alexander. Tapi ternyata Billy Donovan membuktikan bahwa memang pemain-pemain mudanya ini udah berkembang semua. Di bawah leadershipnya si Steven Adams, Galinari dan juga si Petri. Dan akhirnya bisa nge-push si Rocket sampai game ke-7 in the first round of playoff. Jadi ini merupakan season yang sukses sekali menurut gue untuk OKC Thunder. Tapi menarik kira-kira Billy Donovan akan pindah kemana. Kayaknya Bulls udah tertarik langsung ya. Dan lalu tadi Bradley Bill juga nge-post ya di Twitternya dia bahwa harusnya memang Bulls mengambil Billy Donovan. Apakah nih tanda-tanda bahwa Bradley Bill ingin pindah ke Chicago Bulls juga? Wah rumornya nanti bisa dimulai tuh. Oke next ada NBA yang mengumumkan all defensive team. Sehari ini ada tim pertama dan tim kedua. Ada beberapa nama untuk first team oke. Tapi untuk second team nih wah gue sedih banget gak ada tiga nama ini nih. PJ Tucker, OG Anunobi dan juga Drew Holiday. Memang tiga-tiganya gak mungkin bisa masuk semua ke all defensive team. Tapi menurut gue Eric Bledsoe, Brooke Lopez tuh kayaknya agak kurang ya. Untuk masuk ke all defensive team ini karena menurut gue PJ Tucker, Rockets improve banget untuk defensive mereka season ini. Dan menurut gue itu adalah jasa besarnya si PJ Tucker juga. Lalu untuk Raptors si OG Anunobi itu merupakan second best defensive team in the NBA. Dan itu gak ada pemain sama sekali loh. Di all defensive team tuh menurut gue gak mungkin harusnya. Lalu untuk Drew Holiday menurut gue ini adalah one of the best guard defender. Dia stealsnya banyak banget lalu juga memang dia juga rajin rebound. Menurut gue nih lalu salah satu defender terbaik juga untuk pemain guard. But tiga pemain itu tidak ada yang masuk. Sangat disayangkan sekali gue pengen mendengar pendapat kalian. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang harusnya gak pantas nih ada di all defensive team sini nih. Oke lalu kita pindah ke berita lokal. Berita lokal karena hari ini heboh banget pada DM gue tentang Hendrik Zavi Yongga. Ini karena instastory-nya Adi Pratama senternya Pelita Jaya. Tadi sempat dia bikin video instastory saat pemain-pemainnya PJ itu sedang melakukan ice bath. Ataupun rehab. Jadi ada background sedikit ada Hendrik di background yang juga ikut dalam sesi ini. Sehingga baik mempertanyakan. Kak kok ada Hendrik? Ada Dede sih disitu katanya di Pelita Jaya. Apakah Dede sudah menjadi bagian dari tim Pelita Jaya? Jujur belum ada resmi apapun dari Pelita Jaya. Tapi kalau gue dengar-dengar memang Hendrik ini merupakan pemain binaan tampaknya untuk tim Pelita Jaya. Kita tahu bulan apa dulu? Bulan November ya. Saat tim nasional Indonesia Junior itu yang tanding-tanding di Hawk BSD. Itu memang GM-nya ataupun presiden tim dari Pelita Jaya, Victor Oren itu sering nonton. Dan tampaknya memang dia disana impress banget dengan permainannya Hendrik. Sehingga mungkin udah diajak jadi ikut latihan. Dan juga mungkin sudah dijadikan pemain binaan. Tapi yang pasti Dede ini future-nya masih belum jelas. Banyak sekali yang mempertanyakan gue kira-kira Dede akan kemana nih? Pilihannya setahu gue tuh masih Amerika ataupun stay di Indonesia. Tapi karena masa pandemi ini keputusannya Dede agak telat. Kita belum tahu sampai sekarang. Kemarin juga gue terakhir nanya Dede update-nya apa. Dia masih belum jelas. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira apakah Dede akan ke Amerika atau akan bermain Liga Mahasiswa di Indonesia. Tapi all the best untuk Dede dengan keputusannya. Lalu yang mana ada yang nanyain gue? Jalu kemana nih Jalu? Jalu juga gue belum tahu deh kemana. Nanti kalau ada beritanya semua gue akan bikin di timeout nantinya. So guys, itu aja sih untuk video timeout hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace. Peace. Terima kasih.